24 jam makan makanan lebaran Siapa takut? Ya pertama kalau baru masuk rumah saudara itu biasa disambut sama kue nastar dan lapis legit Nah jangan bingung lapis legitnya belum ada karena aku mau beli dulu di Indomaret Ya aku mau beli itu mereknya Moriska karena harganya murah banget cuma Rp64.000 aja Rasanya juga aman karena dia tuh manisnya pas terus gak bikin enek soalnya emang teksturnya tuh gak terlalu berminyak Terus packagingnya di sekarang lagi ijo-ijo gitu fix jariin hampir selebaran bisa banget sih Nah setelah pemanasan dengan kue-kue masuklah kita ke menu utamanya lontong sayur Biasanya tuh sebenernya pake ayam pop gitu gak sih? Tapi kali ini karena gak ada aku coba pake ayam goreng aja tapi ternyata oke juga loh Terakhir karena udah dibuka dengan yang manis maka harus ditutup pula dengan yang manis yaitu es buah Boh ini bener-bener bikin seger sih apalagi di tengah musim yang gak jelas ini setidaknya es buah ini memberikan kesegaran yang pasti Haduh 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 aku jadi pengen ikut lebaran nih biar dapet THR 24 jam makan makanan jaman dulu Siapa takut? Buat makan pagi aku makan sesuai request yang pertama tuh ada putu ayu terus ada kelepon ini enak guys pas dimakan pecah gitu Sama satu lagi ada lupis aku baru tau deh kalo lupis tuh hambar cuma manis dari gula merahnya Siangnya aku makan nasi liwut lengkap pake emsoe cumi cabeyu sama bakwan jagung Aku terakhir makan ini kayak sebelum corona deh jadi udah jaman dulu pol Oh terus ini tuh dikasih daun-daunan gitu tapi aku bukan kambing ya jadi mohon maaf gak dimakan Pindah ke makan malam mama aku bikin tahu campur katanya ini tuh makanan mama aku pas masih tinggal di Surabaya berarti udah 20 tahun yang lalu Ini tuh rasanya manis, gurih, unik gitu deh karena pake petis Gimana-gimana makanan jaman dulu versi kalian tuh apa? Komen ya Ke request pagi bubur ayam, siang nasi padang, malem donat Oke siapa takut? Buat paginya aku beli bubur ayam cina dan udah jelas harus diaduk dulu Karena bubur ini tuh gak pake bumbu kuning jadi dia kasih sampel kacang yang menurut aku enak sih Terus isinya itu ada cakwe, ayam, pangsit goreng, sama caipo Siangnya karena mau makan nasi padang jadi aku minum favorit dulu biar nanti malam semua dosa-dosa ini terbuang Udah pasti aku minum bunyanya MV Super Slim, kalian bisa beli juga ini di Shopee dan masukin kode voucher aku biar dapet disko 15 ribu Kalo udah minum itu aku tenang sih ya, mau makan 5 bungkus juga gak takut gitu berat naik Ini aku belinya nasi rendang, terus tambahin paru Kalian kalo belum pernah nyobain paru, please cobain karena ini enak banget jadi kayak kelupuknya nasi padang gitu Terakhir malamnya donat, ini adalah donat kesukaan aku, donat kentang dari Pona Terus aku tuh juga gak suka yang aneh-aneh, cukup pake gula halus aja, menurut aku udah nikmat banget By the way, kalo kalian mau request juga aku makan apa, bunuh komen ya, biar aku buatin di next video Kak, aku request, pagi nasi uduk, siang piscok lumer, malam martabak telur, siapa takut? Oke, mari mulai dengan sarapan nasi uduk, langsung berasarak Jakarta banget gak sih? Yang aku makan ini dilengkep ada tempe orek sama telur dader, cuma sayang gak ada kerupuknya Siangnya aku makan piscok lumer yang gak lumer, jujur kecewa banget, coklatnya super dikit Jadi kayak cuma makan pisang dibungkus pake kulit lumpia, koreng-koreng Lanjut ke makan malam, aku harus pesen dulu martabaknya, jujur lama banget datangnya Mungkin karena aku salah sih ya, pesennya pas jam buka puasa Tapi maaf, perut aku udah ngamuk, jadi aku memutuskan untuk cari ganjalan dulu di Indomaret Tobak aku menemukan apa? Cimi ubi sekarang ada di Indomaret guys Ya aku sih udah sering banget ya makan ini, cimbilan dari lemon nila yang tinggi serat, jadi cocok buat jadi ganjalan Yang ungu tuh dari ubi-ungu, yang orang tuh dari ubi madu asli Abis makan ini, perut aku langsung tenang, udah rasanya enak, garing banget, terus gak pake pengawet dan penguat rasa Jadi bener ubinya, bener kenyangnya Bah, mantep dah sampe rumah, pas banget si martabak udah datang, jadi langsung dimakan aja Udah, cepetan komen sekarang, aku harus makan apa lagi 24 jam makan makanan padang Siapa takut? Malam pertama udah pasti nasi padang Nasi padang Nasi padang Oke oke, salah serpat Ini tuh aku belinya pake ayam bakar sama paru, dan aku tuti makan nasi padang pake tangan Duh ini mau deskripsi rasanya gimana juga bingung, karena semua orang pasti tau kalo ini enak Nah siangnya udah pasti aku harus banget makan rendang Tapi tapi, ini bukan rendang biasa, karena aku mau nyobain lemon nilami rendang Hah? Emang ada? Nah, aku juga baru liat ini kemarin, karena lewat di FVP aku Terus makanya sekarang buru-buru aku cobain Jujur, ini fix enak banget sih, karena wangi tuh, aduh wangi banget, tolong Oke, suapan pertama Ya, nikmatnya Sampe ke bawah mimpi Rasa tuh persis-sis-sis sama rendang yang ada di restoran padang gitu Plus, ini tuh ada pedes-pedesnya juga Udahlah, kalo kalian gak nyobain mie lemon nilai rasa rendang ini, aku kecewa Pindah ke makan malam, tidak boleh terlewatkan sate padang Ini tuh sebenernya gak alat, cuma emang agak susah aja gitu lepasin dari tusukannya Hmm, udah ada lemon nilai rasa rendang, apa kita minta diputin rasa sate padang? Canda sate padang 24 jam makan brownies Siapa takut? Ya, pertama aku makan pake brownies, mirip kayak bunga matahari ya setelah diliat-liat Luar itu renyah, persis kayak pes susu, tapi dalemnya gak pake adonan telor Dia tuh diganti sama adonan brownies Yang kedua, aku makan brownies crispy lemon nilai yang viral itu Dan ya, segarin itu guys, sampai jatuh-jatuh Ini ada dua rasa, keju sama choco chips Dan yang aku makan tadi tuh keju Rasanya persis kayak brownies, cuma beda bentuk aja gitu Terus topping keju sama choco chipsnya tuh menurut aku ya, bikin teksturnya jadi lebih enak Dan walaupun ini rasa coklatnya berasa banget, tapi tetep manisnya pas Karena emang dia gak pake pemanis buatan, pengawet, ataupun pengawet buatan Kalian yang suka banget brownies, harus cobain ini sih Biar ada sensasi baru makan brownies Belinya bisa di app Lemonilo atau e-commerce ya Terakhir-terakhir, aku makan bagel, tapi isinya tuh brownies, cream cheese, sama marshmallow Rasanya campur aduk, manis, asin, fahit, dan teksturnya pas masuk mulut tuh kayak kenyel-kenyel gimana gitu Setelah dipikir-pikir, brownies yang aku makan hari ini aneh-aneh loh Ada yang udah pernah kalian cobain belum?